Nah sekarang kita di antara sesama umat ini, ya kita dalam proses kita harus menempatkan diri kita sebagai penonton atau pemain. Kalau penonton kira-kira nanti dapat penghargaan apa tidak? Kalau kita ingin dapat piagam, ya ingin dapat piagam, maka kita jangan jadi penonton. Jadilah kita sebagai pemain yang berlomba, sehingga menyiapkan diri, maka dalam ibadah itu ada perintah, ada larangan. Seperti yang dibangun oleh manusia, di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan ada dua hal, sama mengikuti kebijakan Allah. Di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan bagi karyawannya ada yang namanya riwud. Riwud itu apa? Ya diberikan penghargaan, yang kedua diberikan punishment, diberikan punishment, hukuman bagi yang bermasalah. Jadi sama mengikuti kebijakan Allah, Allah pun demikian. Memerintahkan kepada kita beribadah kepadanya dalam dua hal, ada perintah, ada larangan. Maka sebagai murid, menyikapi larangan, jadilah orang yang paling jauh dari larangan Allah. Jadilah orang yang menjaga perintah-perintah Allah. Jadilah orang yang paling bersegera di dalam menuju kebaikan-kebaikan.